Kabur ke Padang, usai mencuri mobil di daerah Bungo, Jambi. Seorang pelaku pencurian ditangkap tim gabungan dari Polres Bungo dan Polres Tapadang, di daerah tabing pusat kota Padang. Selain pelaku, polisi juga menyita sebuah mobil curiannya. Dalam rekaman kamera pengintai ini, terlihat seorang pemuda berjalan dan mendekati sebuah mobil yang terparkir di kawasan jalan Simpang Tengek. Kecamatan Bungo, Jambi. Tak butuh waktu lama, mobil yang terparkir itu langsung dibawa kabur. Namun beruntung aksinya terekam kamera pengintai yang dipasang di lokasi. Setelah mendapatkan laporan korban, petugas dari Polres Bungo melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan pelaku. Pelaku bernama Raihan dan diketahui kabur ke Padang, usai mencuri mobil itu. Dibantu petugas dari Polresta Padang, tim gabungan akhirnya menangkap pelaku di daerah tabing tanpa perlawanan. Polisi juga menyita mobil curian yang dibawa pelaku ke Padang. Atas peristiwa itu, pemilik mobil mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Selain mobil, pelaku juga kehilangan BPKB mobil yang saat kejadian berada di mobil. Pelaku setelah mengambil mobil, lari arah ke Kota Padang. Selanjutnya langsung kita lakukan penyelidikan untuk pelaku terdeteksi di seputaran daerah tabing. Selanjutnya kita tim gabungan bersama Polresta Mora Bungo, kita mengamankan pelaku. Pelaku dan barang buktinya dibawa petugas ke Polresta Bungo untuk diproses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfie melaporkan.